Badan Pengawas Lebih Luh Umum Kebupaten Sukabumi melalui Panitia Pengawas Kecamatan Panwas Jam-Jam Pangkulon menggelar deklarasi netralisasi pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kecamatan Jam Pangkulon. Acara ini digelar di kantor badan usaha milik desa setempat, Rabu 18 September 2024. Ketua Panwas Jam Jam Pangkulon, Sandi Pramudia mengatakan, deklarasi netralisasi ini ditujukan untuk aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, Kepala dan Perangkat Desa, serta aparatur pemerintahan sekecamatan Jam Pangkulon. Panwas Jam menghimbau agar para kepala desa berkomitmen menjaga netralitas. Kami mengadakan acara deklarasi netralitas ini sebetulnya dari Panwas itu hanya untuk pencegahan. Kami mencegah, dikhawatirkan karena dalam keadaan sekarang itu sangat tawar sekali tentunya, dikarenakan calon peserta penduduknya itu hanya dua orang, dua calon, dua pasang calon, makanya sangat kemungkinan sekali adanya petahana dari atas turun ke bawah. Karena sesering isu-isu yang berada di masyarakat itu sudah ada terinfeksi, sudah tersium, banyak aparat desa, banyak perangkat desa dan juga ASN yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang mungkin kami selakukan wasdu kecamatan Jam Pangkulon itu masih belum bisa menindaklanjuti karena penomoran nomor urut calon itu belum disahkan. Untuk pengesahan nomor urut calon itu di tanggal 22 September sekarang. Dan kampanye itu dimulai kisaran tanggal 25 September sampai tanggal 22 November. Sementara itu para kepala desa sejampang kulon membacakan ikral dan penanda tangganan netralitas Pilkada 2024 yang diawali oleh Camat Jam Pangkulon, Kapolsek Jam Pangkulon, dan Ramil Jam Pangkulon dan dilanjut oleh para kepala dan aparatur desa. Terdapat 10 desa dan 1 kelurahan di Jam Pangkulon yang meliputi Desa Bojong Gentek, Desa Bojong Sari, Desa Cikarang, Desa Cikarang Gesat, Desa Ciparai, Desa Karang Anya, Desa Mekar Jaya, Desa Nagraksari, Desa Padajaya, Desa Tanjung, dan Kelurahan Jam Pangkulon. Dari Kecamatan Jam Pangkulon, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian, Tim Liputan MKS TV melaporkan.